Intro Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina kembali mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon 2016 Linda mengaku mendapatkan ancaman dari salah satu pelaku seusai video dirinya kesurupan arwah Vina viral di media sosial Dilansir dari tribunews.com hal itu diungkapkan Linda melalui sebuah video yang tayang di channel Youtube Dedy Mulyadi pada selasa 28 Mei 2024 Dalam tayangan tersebut, Linda mengaku mendapatkan ancaman dari perpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yaitu Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil usia 21 tahun Awalnya Linda mengaku menerima ancaman seusai video dirinya terasukan arwah Vina viral di tahun 2016 Lewat status Facebook, Rifaldi mengancam akan membakar rumah orang-orang yang telah membuat para pelaku pembunuhan dan ruda paksa Vina masuk ke dalam penjara Termasuk pula rumah Aeb yang menjadi saksi mata pembunuhan Vina Linda menilai Aeb menjadi sasaran ancaman lantaran dianggap menjadi penyebab Rifaldi dijeploskan ke penjara dan berujung difonis seumur hidup Dalam kesempatan itu, Linda pun mengaku heran sebab status ancaman tersebut dibuat Rifaldi setelah dijeploskan ke dalam penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!